oke kembali lagi di review produk saya akan mereview sebuah produk dari potatoki ya dari kiko ya rasa rumput laut ini warnanya hijau ya sebelumnya saya telah mereview potatoki sosis jumbo Meksiko ya nggak salah 2020 edisi ekstrim harga 2000 rupiah ini rasa rumput laut sederhana sendiri ada gambar rumput lautnya ada halalemunya juga ya dari kiko ya tapi depannya seperti ini ya tidak ada terlalu yang spesial ya bisa-biasa saja lanjut ke bagian belakangnya ya di sini tulisan potatokinya juga ya edisi ekstrim cukup menarik ya tampil lainnya ini nggak jauh beda sih tapi dengan dari sosis jumbo Meksiko cuma bedanya ada gambar rumput lautnya saja ya di sini kita ada informasi nilai gizi da komposisi ya Indonesia dan Inggris ya yang membedakan di sini hanya bumbu tabur rasa rumput laut saja ya sedangkan yang lain sama ya seperti yang di review sebelumnya tepung terigu tepung rapioka dan tepung kentang pilihan ya pasti Indonesia dan Inggris di dibawahnya ada Holy Land food terus ada customer service dan 100% Indonesia buahnya lagi ada barcode buahnya lagi buang sama pada tempatnya banyak tangan untuk simpan tempat kering dan cukup sudah dikonsumsi setelah dibuka Oke itu dari segi tampilan ya lalu bagaimana dari segi isinya Oke saya buka dulu sudah saya buka kota Toki ini bisa dilihat dalamnya seperti ini ada bumbu rumput lautnya ya saya coba dulu misalnya cukup enak juga berat besinya disini ada ya 28 gram yang produksinya ya ini belum sebelum sempat dijelaskan ya di video sebelumnya ya kota Toki ternyata disini ada ya informasi berat bersihnya ini harganya 2000 rupiah tapi rasanya cukup lumayan banget dari pota Toki chips ruput laut lumayan ya isinya juga bisa lebih suka yang masih jumbo Meksiko ya tapi direkomendasikan banget tidak direkomendasikan ya untuk dicoba dari pota Toki chips ini karena ini cukup enak banget oke sekian review produk kali ini dan sampai jumpa di review produk lainnya bye bye